Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Berdeka! Semuanya memberi nama-nama lain dengan negara ini ketika itu tergabung dalam Indonesia Serikat. Yang benar-benar bernama Indonesia itu adalah Minangkabau. Yang pernah juga Pancasila ini hampir saja ketika zaman komunis. Partai Komunis di zaman itu. Jadi kita tidak menyalahkan siapa dan tuntutan dari PRRI. PRRI yang pergerakan katanya pemberontakan di Sumatera Barat. Itu tuntutannya kembali kepada Undang-Undang 45. Nah itu maunya akhirnya diserang berkompi-kompi oleh pasukan Banteng Rider. Halo Abreo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Davan Mulifah di Mulifah Channel. Beberapa saat yang lalu ya, ada seorang politikus yang menyatakan semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang mendukung Pancasila. Nah itu terjadi pada saat dukungannya kepada Bapak Mulyadi dan Bapak Ali Muhni. Yaitu Ibu Wan Maharani menyatakan seperti itu. Dan itu tentunya dapat merugikan orang yang akan dipilih tadi. Dan yang satu lagi juga dapat berpengaruh besar kepada Sumatera Barat. Karena Sumatera Barat ini adalah sebuah provinsi yang orang-orangnya sangat agamis. Dari sembilan orang, pembuat atau perumus dari Pancasila ini, di sana ada orang-orang Sumatera Barat, yaitu Bapak Bung Hatta, Muhammad Yamin, Bapak Agus Salim. Nah itu juga perumus dari Pancasila. Sedangkan Pancasila itu memang dari pemikiran Bapak Soekarno, yaitu ayah dari Pohon Marini tersebut ketika berada di ND. Yang waktu itu terinspirasi saat beristirahat di bawah Pohon Sukun. Yang akhirnya sekarang ini pohon tersebut, lapangan tersebut menjadi lapangan Pancasila namanya. Nah, nama Pancasila itu memang terjadi di situ karena pemikiran Bapak Soekarno. Kita punya tangan lima, kita punya rukun Islam lima. Jika dikepalkan itu menyatakan sebuah semangat yang besar. Seperti itu. Tanggal 1 Juni itu pidato pertamanya di saat BPU-PKI dimulai. Jadi, isi Pancasila tersebut bersumber dari banyak buku. Itu ketuhan Nenya Maesha terletaknya ada di terakhir, kalau usul dari Bapak Soekarno. Dan terjadilah rapat-rapat-rapat hingga menjadi ketuhan Nenya Maesha ada di atas. Nah, yang seperti Pancasila yang kita dengar sekarang ini. Jadi, itu bukan pengaruh dari Bapak Soekarno saja, tapi ada pemikiran orang Sumatera Barat yang disebut Pinangkabau sekarang ini. Semoga memang bisa menjadi provinsi yang mendukung Pancasila. Nah, di mana letak dari tidak mendukungnya? Seperti kata-kata ini. Ada seorang yang kita tanya mungkin, kamu sudah makan? Dia jawab, sudah. Dan kita bertanya balik. Semoga saja kamu memang sudah makan. Nah, kata-kata memang ini membuat orang itu 50-50 atau ada kecurigaan dari dalam diri disiplinannya. Nah, kecurigaannya ini yang membuat mungkin orang Sumatera Barat menjadi tanda tanya. Dan harusnya seorang yang melontarkan itu harus mengklarifikasi apa maksud dari perkataan tersebut. Atau memang, semoga memang bisa itu memperkuat orang Minang itu harus benar-benar bisa mendukung Pancasila. Atau, kata-katanya boleh dirubah sebenarnya. Selalu mendukung Pancasila, seperti itu. Apalagi orang Minang itu lalu takileh latakalam. Bajalan anak dititian, jaleh padusi. Jok, kelakina lalu. Takileh ikan dalam lawi, jaleh jantan pertinonya. Jadi, bahasa yang sangat sensitif itu, orang Minang sangat ahli di dalam itu. Makanya, apapun yang terpeleset dari mulut kita, didengar sama orang Minang, itu akan menjadi arti yang sangat panjang jadinya. Nah, kalau kita berbicara tentang orang Minang ini tidak mendukung Pancasila, orang Minang ini sangat mendukung Pancasila. Karena kejadian diagresi militer dua, pada saat semuanya ditahan oleh Belanda, Leram Istimewa Yogyakarta, itu ibu kota negara dengan tempo sekian detik pindah ke Bukit Tinggi. Semua urusannya pindah ke Bukit Tinggi. Walaupun ibu kotanya di dalam rimba waktu itu. Pada saat PDRI, Merintah Darurat Republik Indonesia. Yaitu pimpinan Presiden Seperuddin Prawiran Negara ketika itu. Walaupun Bapak Presiden ini sekarang tidak ada namanya dalam beberapa presiden. Nah, apalagi yang harus dibuktikan dari Sumatera Barat, atau Minang Kapau itu bukan orang yang benar-benar mencintai negeri ini. Apalagi disebut sebagai bukan Pancasila. Sebenarnya kata-kata bukan tidak ada di dalamnya. Memang bisa menjadi Pancasila. Nah, bisa. Memang bisa. Memang bisa. Selalu bisa. Dan ada lagi kejadian ketika semuanya terpecah belah pada tahun 1948. Semua provinsi yang ada di Indonesia ini menjadi Indonesia Serikat. Setiap provinsi mendirikan negara-negara masing-masing. Seperti negeri, negara Jawa Tengah, negara Sunda, negara Dayak Besar, negara Sumatera Selatan. Semuanya memberi nama-nama lain dengan negara ini. Ketika itu tergabung dalam Indonesia Serikat. Yang benar-benar bernama Indonesia itu adalah Minang Kapau. Adalah Sumatera Tengah. Tujuh dari sepuluh bapak pendiri bangsa Indonesia ini adalah orang Sumatera Barat. Yang membuat Belanda dari dulu kocar kacir itu orang Sumatera Barat. Kayak kejadian pajak blasting. Jadi kalau kita lihat pilih kembali. Justru bangsa Minang itu tidak pernah dijajah oleh penjajah Belanda. Yang ada hanya perang, 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 dan perang. Jika ada pembicaraan 350 tahun kita dijajah oleh Belanda itu. Saya rasa salah. Sebab dari zaman Imam Bonjol. Dari zaman dulunya kita hanya perang, perang, dan perang. Dan waktu itu ada negosiasi tentang kopi. Negosiasi tentang lada. Nah itu hanya negosiasi atau monopoli. Bukan penjajah. Jadi kita wajib menjual kepada VOC dari zaman VOC. Wajib menjual kepada penjajah Belanda di zaman Belanda. Ketika orang Belanda menentukan pajak. Terjadilah perang. Jadi memang orang Sumatera Barat itu orang yang tidak mau dijajah. Ya sebenarnya dulu namanya bukan Sumatera Barat. Sumatera Tengah. Kita identikan saja dengan Minangkabau. Orang Minangkabau itu tidak mau dijajah. Nah itulah. Jadi makanya dari pemikiran-pemikiran 7 orang dari 10 bapak pendiri bangsa ini. Makanya Indonesia ini menjadi Indonesia seperti yang kita rasakan sekarang. Jadi jangan ragukan lagi kalau Minangkabau itu tidak Pancasila. Minangkabau itu tidak nasionalis. Minangkabau memang orang yang agamis. Bukan berarti orang Minangkabau itu selalu mendukung negara khilafah ini segala macam. Tidak. Yang penting itu kita saling menghargai. Orang Minang itu sangat demokrasi. Dan butir-butir dari Pancasila ini banyak diambil dari kelarasan. Banyak diambil dari cara-cara berpikirnya Datuk Temanggungan dan Datuk Perpetih yang sebatang. Nah itu yang pernah juga Pancasila ini hampir saja berubah-ubah ketika zaman komunis. Partai Komunis. Kita tidak menyalahkan siapa. Dan tuntutan dari PRRI. PRRI yang pergerakan katanya pemberontakan di Sumatera Barat. Kembali kepada Undang-Undang 45. Kembali kepada cara-cara Pancasila yang pernah kita bentuk. Nah itu maunya. Akhirnya diserang berkompi-kompi oleh pasukan Banteng Rider. Sebenarnya itu bukan pemberontakan tapi hanya kritik keras. Nah jadi mohon maaf atas kesalahan saya. Mungkin ada maksud dari perkataan-perkataan tersebut yang memang kepleset. Semoga saja itu memang kepleset. Semoga saja bahasa itu bisa diklarifikasi. Memang bisa diklarifikasi. Dan bahasa itu memang bukan bahasa yang benar dari Ibu Kuan Marani. Jadi maaf saya menyebutkan nama-namanya. Nah sebab beberapa dari penonton saya juga ingin menyuruh saya untuk membahas tentang ini. Karena saya juga orang yang sangat mendukung sekali pemerintahan Bapak Jokowi Dodo. Tapi ketika Minang diberi anggapan yang tidak-tidak. Saya akan selalu membela Minang Kapal. Nah karena saya orang Minang. Saya juga orang Indonesia. Oke. Terima kasih mohon maaf atas segala apa yang saya sampaikan jika ada salah-salah kata atau kesalahan dari sejarah yang saya sampaikan. Karena saya juga manusia yang bersifat kilang. Seperti biasanya. Majulah Minang Kapal. Majulah Indonesia. Selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!